Intro PSS Sleman langsung bergerak cepat mendatangkan pemain baru jelang putaran ke 2 Liga 1 2022. PSS Sleman sendiri kabarnya bakal meromba komposisi pemainnya jelang putaran ke 2 Liga 1 2022. Pasalnya, pemain-pemain baru PSS Sleman di Liga 1 2022 belum mampu membawa Super Elja terbang di kelas semen sementara kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut. Tentunya PSS Sleman bakal melakukan perubahan besar untuk memperbaiki kinerja tim di putaran ke 2 Liga 1 2022 mendatang. Satu dari manuver yang tengah dilakukan PSS Sleman untuk menyongsong putaran ke 2 Liga 1 2020. Dua mendatang adalah mendatangkan beberapa pemain baru di bursa transfer kelak. Sosok Rahmat Hidayat yang merupakan aks pemain PSI S Sleman tersebut kabarnya bakal bergabung dengan PSS Sleman di putaran ke 2 Liga 1 2022. Rahmat Hidayat sendiri kini tengah berstatus tanpa klub seusai pamitan dari PSI S Sleman pada jeda Liga 1 2022 lalu saat kompetisi diliburkan. Winger berusia 31 tahun tersebut tentunya bisa menambah daya gedor PSS Sleman di Liga 1 2022 mendatang. Mengingat Rahmat Hidayat telah malang melintang di beberapa klub besar di Indonesia. Performa terbaik seorang Rahmat Hidayat sendiri adalah saat berseragam PSS Sleman beberapa musim lalu. Dilansir transfer mark Rahmat Hidayat mencetak 11 gol dan 6 asis dari 26 pertandingannya untuk PSS Sleman. Sedangkan bersama PSS Sleman di putaran ke 2 Liga 1, Rahmat Hidayat hanya mencetak 2 gol dan 1 asis dari 19 pertandingan Laskar Mahesa Jenar di seluruh ajang. Menarik untuk dinantikan apakah Rahmat Hidayat akan bergabung dengan PSS Sleman di putaran ke 2 Liga 1 2022? Mari kita tunggu. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.